Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan metakuliah pengantar ekonomika. Dan kali ini kita masuk ke pembahasan terkait struktur pasar. Pasar itu dibedakan berdasarkan jumlah penjual. Perbedaan tersebut itu ada tiga macam. Yang pertama pasar persaingan sempurna. Yang kedua pasar oligopoli. Dan yang ketiga pasar monopoli. Apa itu? Bagaimana ciri-cirinya? Kita akan membahas pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Sifat utamanya apa saja? Ini adalah sifat-sifat utamanya. Jumlah produsennya banyak. Jadi yang membuatnya itu tidak cuma satu saja. Tapi ada banyak. Jadi misalkan membuat task canvas. Nah yang membuat itu ada produsen A, produsen B, produsen C. Seperti itu. Kemudian volume produksi setiap produsen. Hanya merupakan bagian yang kecil dari volume transaksi total di dalam pasar. Jadi satu produsen itu mau bikin seberapapun itu jika dibandingkan jumlah barang tersebut di pasaran itu tidak seberapa. Contohnya misalkan kita beli di pasar ya. Jadi ada yang jual sayur-sayuran kayak wortel atau bayam atau jagung. Nah seperti itu mau ada pedagang baru yang jual ya. Itu dibandingkan sama keseluruhan pasar tersebut ya. Kita bukan kiosk ya tapi pasar. Pasar daerah yang besar. Nah itu tidak seberapa. Misalkan satu pedagang itu pun tidak masuk pun, tutup pun, tidak datang pun. Tidak masalah karena yang jual tidak cuma itu. Ada banyak. Produknya homogen. Jadi misalkan jual sayur ya. Wortel ya sama wortelnya. Mau pedagang A, pedagang B namanya wortel ya seperti itu. Brokoli juga sama saja. Biome gitu saja. Nah contoh yang lain kalau kita bahas tas kanvas tadi. Misalkan kalau kita jalan-jalan di Maliboro ya. Ada yang jual tas batik. Atau tas yang selempang kanvas atau apa. Atau tas anyaman ya. Nah kalau masuk daerah Maliboro atau pasar bing harju. Itu yang jual ada banyak sekali. Nah jadi misalkan ada produsen baru. Ya dia hanya bukan mendominasi di situ. Tapi menjadi bagian saja. Karena volume produksi dari keseluruhannya itu sudah sangat banyak. Produknya homogen. Misalkan tas batik ya. Tas batik semua. Seragam bentuk-bentuknya. Rata-rata sama. Kemudian informasi pasar dapat diperoleh dengan cepat dan tepat. Contohnya misalkan lagi booming tas rajut. Tapi bukan yang doa atau gendis ya. Tas rajut merek tanpa merek ya. Langsung tuh pada bikin tas rajut, tas rajut, tas rajut, tas rajut. Cepat banget. Terus contoh yang lain membuat tas dari enceng kondok. Modelnya seperti apa namanya. Ini. Jinjingan ayam. Nah akhirnya semuanya pada ikut-ikut gitu. Terus kalau dulu nih jaman saya masih sekolah ya. Masih remaja mungkin. Teman-teman di sini saya kurang tahu sudah lahir atau belum ya. Mungkin sudah lahir tapi masih bayi atau sekitar tahun 2004. Nah itu posisinya sepatu balet itu dijual di mana-mana. Di mana-mana dengan berwarna-warni gitu. Dan ketika lagi booming sepatu balet. Akhirnya semuanya banyak yang jual sepatu balet. Dengan warna-wari seperti itu. Dan mau ada tambahan pedagang pun itu bukan mendominasi. Tapi hanya menjadi bagian aja. Karena yang menjadi produsen itu banyak. Produknya rata-rata sama. Dan sesuai tren pasar atau apa yang ada. Jadi sesuai misalkan nih apa gitu. Oh cepat banget itu jalannya. Nah akhirnya apa? Karena ada produsen nambah satu atau enggak. Itu enggak ada masalah. Jadi produsen tidak bisa mempengaruhi harga pasar. Jadi mau produsen itu tuh mengetok harga yang tinggi. Enggak bisa. Karena rata-rata kita melihatnya harga pasarannya berapa sih. Misalkan bayam ya. Misalkan bayam harga pasarnya 4 ribu. Kalau misalkan ada produsen baru jual 7 ribu jelas enggak laku. Enggak bisa. Dia yang mengikuti. Turpa permintaan yang dihadapi oleh seorang produsen adalah garis lurus horizontal. Ya karena enggak sensitif. Kemudian produsen memutuskan beberapa volume produksi yang harus diproduksi atau jual. Itu implikasinya. Sementara efek persaian semangat terhadap kesejahteraan masyarakat. Kepuasan konsumen yang maksimum ya. Karena dari segi harga produsen tidak bisa bermain-main kan. Kemudian konsumen bisa memilih mana kira-kira yang paling bagus. Misalkan sama-sama brokoli nih. Sayur brokoli. Cari yang paling hijau, paling seger, paling baru. Dan harganya yang masuk akal. Keuntungan produsen yang maksimum. Karena dia bisa enggak ada tawar-tawaran yang menjatuhkan banget ya. Karena harganya udah jelas segitu gitu. Diproduksinya barang-barang diperlukan konsumen dengan ongkos produksi yang minimum. Karena masal. Karena jumlah volume produksinya banyak. Ketika banyak produksi, ongkos produksinya pun akan turun. Nah kemudian berikutnya adalah monopoli. Monopoli murni adalah suatu keadaan di mana di dalam pasar hanya ada satu penjual. Sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya. Jadi monopoli, di monopoli itu hanya diambil alih sama satu penjual aja. Nah tapi monopoli sempurna itu tidak ada. Karena satu, adanya produk substitusi. Nah contoh PJKAI, kereta api. Kereta api itu memang di handle sama PT KAI. Kereta api Indonesia. Satu-satunya. Tidak ada perusahaan suasana yang punya. Cuma PT KAI aja. Tapi ada substitusi. Yaitu naik bis. Jadi misalkan nih. Solo Jogja contohnya. Apakah Pramex? Atau sekarang apa sih namanya? Ya sejenis itulah. Kereta Solo Jogja itu. Satu-satunya. Enggak ada substitusi yang lain. Ada bis. Kalau buat anggota orang, trak nggak mungkin ya. Kemudian bisa aja charter mobil. Kemudian ojek online yang misalkan bayar tambahan untuk luar area. Jadi ada substitusinya. Jadi tidak bisa monopoli sempurna. Nah kemudian berikutnya adalah adanya persaingan yang potensial. Dan ada campur tangan pemerintah. Pasti pemerintah ikut serta dalam membuat kebijakan. Perusahaan monopoli bisa timbul karena satu penguasaan bahan mentah strategis. Contohnya Pertamina ya. Jadi misalkan kita mengisi BBM, bahan bakar minyak, baik solar maupun bensin. Ya kita belinya di FPBU, Pertamina. Kecuali kalau daerah Jakarta bisa tuh ke Shell atau Total. Tapi kan di daerah-daerah nggak ada. Nah kemudian berikutnya adalah hak parten. Jadi memang sudah diklaim satu-satunya itu. Kemudian terbatasnya pasar dan pemberian hak monopoli oleh pemerintah. Nah memang untuk beberapa hal memang sudah ada pemberian hak monopoli oleh pemerintah. Misalkan sumber daya-sumber daya yang memang strategis. Seperti minyak, Pertamina, listrik, PLN. Kemudian dan hal-hal yang lain. Efek negatifnya, pasar monopoli bisa menciptakan ketidakadilan keuntungan. Itu jelas. Volumen produksi perusahaan monopoli lebih kecil daripada output yang optimum. Karena ia tidak memikirkan target produksi volumenya sekian, enggak. Jadi tidak begitu memperhatikan. Karena sudah aman lah monopoli itu. Kemudian ada unsur eksploitasi terhadap satu konsumen. Yaitu dengan menetapkan harga jual jauh di atas ongkos produksi. Karena monopoli itu. Karena merasa yang lain enggak bisa beli kecuali lewat saya. Jadi bisa mengirai harga jualnya berapa. Kemudian pemilik faktor produksi. Jadi upah buruh dibayar lebih rendah daripada yang seharusnya. Karena monopoli itu jadi berasa punya power. Sehingga pemerintah memiliki kebijaksanaan untuk mengurangi efek negatif monopoli. Untuk mencegah timbulnya monopoli. UU anti-monopoli. Kemudian mendidikan perusahaan tandingan di dalam pasar. Nah, kalau untuk perusahaan-perusahaan yang seperti Pertamina, PLN. Itu kan statusnya kan perusahaan BUMN pelat merah. Jadi memang di bawahnya pemerintah tetap ada kebijakan pemerintah di situ. Kemudian yang berikutnya adalah membuka keran impor. Jadi enggak selalu dia dari satu pihak aja. Kemudian membuat ketentuan-ketentuan khusus. Seperti pajak khusus. Jumlah minimum produksi biar enggak kelangkaan. Biar enggak harga jualnya jadi tinggi banget kalau langka gitu kan. Dan ada batasan harga. Batas atas harga. Maksimum sekian. Enggak bisa kalau lebih dari itu. Nah, kalau oligopoli, kita bahas yang ketiga. Adalah suatu keadaan di mana hanya ada beberapa perusahaan yang menguasai pasar. Baik secara independen maupun secara diam-diam bekerjasama. Jadi, kata kuncinya, yang menguasai pasar itu ada beberapa perusahaan. Beberapa perusahaan tersebut saling bekerjasama. Saling bekerjasamanya kita enggak tahu. Memang secara diam-diam. Undergrown ceritanya. Atau secara independen. Nah, ini ada dua. Yaitu pertama, oligopoli dengan diferensiasi produk. Contohnya, industri kosmetik dan mobil. Dan berikutnya, oligopoli dengan tanpa diferensiasi produk. Misalkan industri seng, industri pipa besi, dan lain-lain. Nah, kalau yang untuk mobil nih. Jadi, gini. Seolah-olah kita melihat Daihatsu dan Toyota itu saling bersaing. Seolah-olah. Padahal, baik Daihatsu maupun Toyota itu satu grup yang sama. Yaitu Astra. Yang satu TAM, Toyota Astra Motor. Yang satu Daihatsu kan. Sama-sama Astra itu. Nah, dan seolah-olah mereka berdua itu mengeluarkan saingan yang mirip-mirip. Gitu. Contohnya, Avanza dan Xenia. Kemudian, apa? Rush dan? Dan apa yuk? Saingannya kayak gitu. Jadi, ada kelas-kelas yang mirip-mirip gitu. Gitu. Dan sebenarnya, dengan cara seperti itu, itu bisa menyingkirkan pesaing. Nah, kemudian. Kira-kira kalau untuk kosmetik, apa ya? Kalau untuk yang kosmetik besar. Ada yang perhatikan? Kira-kira apa ya? Coba PR ya, yang kosmetik ini. Nah, efek negatifnya. Adanya keuntungan yang terlalu besar yang dinikmati oleh para produsen oligopoli dalam jangka panjang. Kemungkinan ketidak efisienan produksi. Karena produsen tidak berproduksi pada produksi minimum. Jadi, minimumnya berapa itu tidak dijalankan. Sebenarnya, untuk poin kedua ini, tidak jauh beda sama monopoli ya. Karena dia merasa, ya, juragannya itu. Kemudian, kemungkinan adanya eksploitasi terhadap konsumen maupun buruh. Nah, ini biasanya di perusahaan-perusahaan besar seperti ini. Tapi, ada efek positifnya. Yaitu, inovasi dan penerapan teknologi baru yang pesat hasilnya. Contohnya, penemuan proses produksi baru. Kemudian, produk baru dan penurunan ongkos produksi. Nah, untuk itu, pemerintah lagi-lagi ikut campur. Membuat kebijaksanaan untuk mengurangi efek oligopoli. Jadi, pemerintah itu menjaga agar hambatan-hambatan bagi perusahaan baru untuk masuk. Dan, pasar tersebut, adanya pasar oligopoli tersebut, itu ditekan sampai sekecil-kecilnya. Kayak misalkan, nih, kita bahas yang mobil tadi. Daihatsu sama Toyota. Itu sudah kuat, ya. Orang-orang mikirnya, kalau gak Daihatsu, ya Toyota, gitu kan. Contohnya, seperti itu. Nah, ketika ada mau merk masuk, gitu kan. Merk lokal, ya, bukan impor. Mau masuk. Dia agak susah. Karena sudah kuat, kan. Nah, gimana caranya, ya? Ada kebijakan dari pemerintah. Kayak misalkan, nih, kita bahas misalkan saya mau bikin minimarket saya. Saya pribadi misalkan mau bikin minimarket tuara laba baru. Saya mau masuk susah. Karena lingkungannya sudah punya image bahwa minimarket yang lengkap, kemudian pelayanannya bagus, fasilitasnya bagus, ya. kemudian ada di mana-mana, itu ada Indomaret dan Alphamart. Saya mau bikin brand baru, merk minimarket itu baru. Agak susah. Buat masuk tuh susah. Dan 7-11 yang dulu itu booming, ya. Jualan negeri jalan, ya. Kemudian di Indonesia itu mau masuk, ya. Itu juga sudah stop, ya. Several udah gak ada lagi. Dulu karena itu buat nongkrong-nongkrong dan lain sebagainya. Indomaret, Alphamart sudah punya tempat nongkrong juga. Gitu. Kalau terakhir saya di Jakarta masih ada apa ya. Ya udah gak ada deh, several. Maksudnya ada penggantinya several, tapi sekarang udah benar-benar gak ada. Saya lupa namanya. Benar-benar lupa namanya. Udah lama soalnya. Nah berikutnya, UU yang ngelarang adanya kerjasama atau merger di antara para pengusaha oligopoli baik secara sembunyi maupun terbuka. Masih ingat yang penjelasan. Oh, sorry, sorry. Belum. Kapan-kapan saya akan menjelaskan lebih lanjut. Baik. Itu adalah penjelasan saya terkait struktur pasar. Jadi kita membahas pasar persenangan sempurna, pasar oligopoli, dan monopoli. Kita sudah membahas pasar persenangan sempurna, sifatnya, implikasinya, kemudian efeknya. Kemudian untuk monopoli sudah. Penjelasannya, penyebabnya, efek negatifnya. Kemudian kebijakannya bagaimana. Oligopoli juga sudah. Efek negatifnya dan kebijakannya. Begitu. Insya Allah untuk materi hari ini insya Allah lebih enak ya. Paham dan simple. Semoga menjelaskan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.